Tim penjaringan dari KONI Pusat dijadwalkan tiba di Semarang pada Senin 10 Februari 2014. Mereka kemudian akan disambut Gubernur Jawa Tengah di Gedung Gradika Bakti Praja. Gubernur mengaku jika memang dianggap perlu, seadirnya presentasi di depan tim penjaringan, maka ia siap menyediakan ada telekonferensi dengan 2 atau 3 bupati atau wali kota yang daerahnya memiliki vinyu untuk PON 2020. Hal ini untuk menunjukkan keseriusan dan respek terhadap pencalonan Jawa Tengah sebagai tuan rumah PON ke-20 nantinya. Selain pengurus KONI Jawa Tengah yang hadir dalam audiensi persiapan presentasi di kantor Gubernur, pada kamis siang, hadir pula PLT Ketua Umum KONI Hartono, Kadinas Pemuda dan Olahraga Jawa Tengah Budi Santoso, dan PLT Ketua DPAD Jawa Tengah Rukma Setia Budi. Ganjar juga menginginkan presentasi di depan tim penjaringan dikemas lebih impresif dan berkesan. Secara umum Jawa Tengah siap menjadi tuan rumah PON. Kelengkapan venue, akomodasi, geografi, sejarah, infrastruktur, dan destinasi pariwisata mendukung hal itu. Tidak perlu dilakukan lagi dan kita betul-betul serius siap menggelar PON 2020 di Jawa Tengah. Mengapa? Saya katakan siap karena memang dari sarana dan prasarana, venue, atit pelis, transportasi, keamanan, semuanya telah kita koordinasikan dengan seluruh SKPD terkait, sehingga beliau semuanya SKPD mendukung. Sedangkan PLT Ketua DPAD Jawa Tengah Rukma Setia Budi menyatakan kesiapannya untuk mendukung pendanaan bagi pencalonan provinsi ini sebagai tuan rumah penyelenggara PON ke-20. Harapan kita, kita untuk akomodasi, transportasi lebih dari siap ya. Kemudian juga untuk perlengkapan apa, semua ini, kelengkapan fasilitas untuk pertandingan-pertandingan dengan berbagai macam cabang melaraga, kita juga sudah siap. Paling-paling kita hanya memulai sedikit untuk menyesuaikan standar, standar internasional kalau bisa, bukan hanya sekedar nasional. Harapan kita juga ini memacu rakyat kita sendiri juga untuk meningkatkan prestasi olahraganya.